Pulilah Pertiwiku, bangkitlah bangsaku, goresan tinta Herianto. 77 tahun yang lalu, bangsa Indonesia diproklamirkan. Bangsa Merdeka Berdaulat, buah doa ratak tahis rakyat Indonesia. Perjuangan panjang menyiratkan darah dan nanah. Pengorbanan tak terhinggal, jiwa dan raga. Ibu Pertiwi menangis, Indonesia merinti. Persadan Nusantara merana bengurang durjana. Perjuangan tak berhenti sampai di situ saja. Tepat dua tahun yang lalu, kita diuji dengan pandemi. Para pejuang pendahulu negeri, mereka menghadapi ujian yang bertubi-tubi. Penderitaan yang tidak bisa diukur dengan apapun. Karena sangat menyakitkan hati. Namun, mereka bisa bangkit dan berdiri tegak. Kita bangsa Indonesia dan bahkan di seluruh dunia. Sedang menghadapi pandemi dan krisis ekonomi yang mengancam kehidupan. Virus yang bisa saja membunuh manusia kapanpun dan dimanapun. Tidak peduli ras, suku, bangsa maupun agama. Virus yang setiap harinya menewaskan ratusan, bahkan ribuan manusia. Seolah tak ada jalan yang tersisa. Namun, kita harus bangkit dan berusaha sekuat tenaga. Menghadapi cobaan dan kendala. Penuh dengan upaya dan doa. Kita harus bangkit dan berupaya tanpa henti. Saling bergandengan tangan dan eratkan jari jemari. Duhai generasi bangsa. Janganlah pernah letih, tetaplah semangat. Semoga Indonesia bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat. Walaupun hukum alam akan selalu menyapa. Semakin tinggi, semakin kencang angin menerbang. Semakin dewasa, semakin banyak tantangan di depan mata. Rapatkan barisan. Rapatkan barisan. Kuatkan simpul ikatan. Jangan biarkan air mata pejuang terbuang percuma. Jangan biarkan darah mereka mendetek tak bermakna. Jangan biarkan pengorbanan mereka. Dirna begitu saja. Lanjutkan perjuangan. Dengan menyembai kebaikan dimana saja. Mari bangkit bangsa ku. Kuatkan tali kebinekaan dan saling menyayangi. Pertiri kami yang kami cintai. Semoga kau pulih lebih cepat. Agar bangkit lebih kuat. Terima kasih telah menonton!